Sementara itu emiten milik Konglomerat Prayogo Pangestu PT. Chandra Asri Pasifik TBK atau TPIA mengalokasikan belanja modal untuk pembangun pabrik CAEDC untuk bahan baku baterai. Dan pembangunan pabrik tersebut dilakukan oleh anak usaha PT. Chandra Asri Alkali pada semester 2 tahun 2024 dengan target terampung pada tahun 2027. Emiten milik Konglomerat Prayogo Pangestu PT. Chandra Asri Pasifik TBK atau TPIA memperkirakan pabrik chloralkali ethylendichlorate atau CAEDC untuk bahan baku baterai yang rampung pada 2027. Pabrik dari emiten berkode saham TPIA ini disebut memiliki kapasitas produksi sebesar 400 ribu ton per tahun caustic soda atau sodium hidroksid dan 500 ribu ton per tahun ethylendichlorate atau EDC yang merupakan komponen penting bagi industri kendaraan listrik dan mendukung hilirisasi rantai nilai dikel. Direktur Sumber Daya Manusia dan Hubungan Korporat Chandra Asri Pasifik Suryandi mengatakan pembangunan pabrik tersebut paling lambat dimulai pada semester 2 tahun 2024 oleh PT. Chandra Daya Investasi atau CDI selaku entitas anak. Manajemen TPIA menambahkan ekspansi bisnis tersebut dilakukan lantaran soda kaustik mengalami kekurangan di seluruh Asia Tenggara. Bahkan Indonesia diprediksi mengalami defisit hingga 462 KTA pada 2026. Sementara itu produksi EDC di Asia Tenggara berada jauh di bawah permintaan regional yaitu setara dengan 80 persen permintaan EDC regional dan diperkirakan akan mencapai 90 persen di tahun-tahun mendatang. Pembangunan pabrik CA EDC tersebut diperkirakan menelan dana hingga 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 15,71 triliun rupiah. Di sisi lain Chandra Asri sedang melakukan diversifikasi bisnis sebagai upaya memperkuat kinerja perusahaan. Perusahaan mengakuisisi PT. Krakatau Chandra Energi dan PT. Krakatau Tirta Industri di sektor infrastruktur melalui anak usahanya PT. Chandra Daya Investasi pada awal 2023 lalu. Chandra Asri Group juga meneruskan komitmennya untuk membangun kompleks petrokimia kedua berskala global dalam upaya membantu Indonesia mengurangi beban impor. Berbagai sumber IDX Channel.